Intro Shalom para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada saat ini kita masukin pelajaran yang kedua yang berjudul pertentangan Pada saat ini dari lokasi Villa Eremah Puncak Kami akan bacakan etafalannya yang tertulis dalam Johannes pasal 1 ayat yang ke 17 Dikatakan demikian Sebab hukum taurat diberikan oleh Musa Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus Hukum taurat diberikan oleh Musa Kasih karunia datang oleh Yesus Kristus Kenapa sampai etafalan pada saat ini berfokus kepada hal di atas Ingat Majelis Jerusalem mempunyai jawaban tegas Sehubungan dengan kekristenan yang berkembang pada saat itu Mereka mengatakan bahwa orang kafir atau orang nani Yahudi Tidak perlu harus disunat untuk boleh menjadi Kristen Namun keputusan majelis Jerusalem tersebut tidak bisa diterima oleh semua orang Sehingga mereka bahkan banyak gereja bahkan ahli-ahli Torah tetap mengatakan Bahwa sunat sangat diperlukan untuk proses penerimaan orang menjadi Kristen Atau menerima Yesus Sehingga pada pelajaran hari Minggu dikatakan Dan diingatkan lagi Bahwa Paulus menekankan Bahwa ada satu perjanjian yang lebih baik Yang diberikan oleh Allah kepada manusia Yaitu apa Perjanjian bahwa Tuhan Akan mati Menggantikan manusia Untuk menebus manusia dari dosa Ibrani pasal 8 et 6 mengatakan Bahwa dia Siapa dia saudara Yesus Dia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia Yang didasarkan Atas janji Yang lebih tinggi lagi Dengan kata lain Perjanjian yang Yesus Laksanakan Berupakan bukti Tanda kasih Tuhan Kasih Allah kepada manusia Sehingga Sekolah Sabat juga menekankan Dalam pelajaran ini Bahwa Hukum Taurat Hukum Musa Diberikan oleh Musa Dan ada hukum yang lebih baru lagi Yang diberikan oleh Yesus Kristus Sehingga kedua-duanya harus seiring sejalan Paragraf ketiga Dikatakan begini Sementara Tuntutan moral tetap tidak berurau dalam perjanjian baru Karena itu Diasarkan pada tabiat Allah dan Kristus Penurutan kepada hukum moral Allah Hanya satu bagian dari perjanjian baru Seperti pada perjanjian lama Dengan kata lain Ketika ini dikatakan Ini menolong orang Yahudi Maupun orang non-Yahudi Untuk yang mengerti Apa sebenarnya kekristianan Apa Sebenarnya Yang terlibat Dalam peralihan Dari Yudaism Atau Yudaisme Menjadi kekristianan Sehingga Rasul Paulus Menulis suratnya Kepada jemaat di kota Roma Untuk menekankan mereka Dan setara ingat Dalam Yudaism Atau Yudaisme Hukum Yahudi Ada beberapa hukum Yang pertama hukum moral Kedua hukum pacara Ketiga hukum sipil Yang keempat hukum undang-undang Atau peraturan Yang terakhir hukum kesehatan Dan dari semua hukum tersebut Banyak Pribadi yang mengatakan Bahwa semua harus diikuti Ingat Sekedar review Apa yang Allah katakan Mengenai hukum tersebut Dikatakan Hukum sipil Tidaknya sebagian besar Tidak bisa digunakan lagi Kenapa Ingat Karena umat-umat Kristen Di kota Roma Merupakan kaum Dari segala suku Bangsa Dan bahasa Sehingga Genaplah perkataan Bahwa Israel Jasmani Bukan lagi berlaku Pada saat itu Melainkan Israel Rohani Hukum moral Masih dibutuhkan Itulah Aplikasinya Melalui 10 hukum Kemudian hukum upacara Itulah ritual Bensuci Yang sebagian digunakan Sebagian tidak Hukum kesehatan Tumpang tinggi Dengan hukum-hukum lainnya Sehingga kita perlu Harus Menyortir dengan Sangat baik Dan itulah Sedikit mengenai Hukum Namun ingat Ada adat kebiasaan Musa yang dibahas Pada hari Selasa Sehingga itu Membuat terjadi Perpecahan Di antara Sekte Farisi Dan orang-orang Percaya Yahudi Dimana Farisi Mengatakan Masih tetap Penurutan hukum Sedangkan Yahudi Yang pertama mengatakan Sunat Tidak perlu lagi Bahkan dikatakan Demikian Dengan keyakinan Yang besar Guru-guru Ini menegaskan Bahwa agar diselamatkan Orang harus disunat Dan harus Melihara Seluruh hukum Upacara Itulah penekan dari Farisi Namun apa yang Paulus Tekankan Dia menekankan Pada pelajaran Hari Selasa Bahwa semua Silang pendapat Perselisihan Bisa diselesaikan Dengan cara apa? Dengan cara Mempelajari Firman Tuhan Dan melihat Makna Seutuhnya Saya bacakan Kutipan Pada pelajaran Hari Selasa Paragraf ke Tiga Dikatakan Sungguh menarik Bahwa Paulus Yang sering berbicara Tentang panggilan Kerasulannya Dan bagaimana Setelah memanggilnya Dan memberi Kepadanya misinya Begitu bersedia Untuk bekerja dengan Tubuh gereja yang lebih besar Artinya Apapun panggilannya Dia menyadari Bahwa dia adalah Bagian dari gereja Secara keseluruhan Dan ia harus Bekerja dengan Hal itu Sebanyak mungkin Rasul Paulus Setelah apa? Menggunakan Bahkan tetap Menekankan hal tersebut Bahkan dikatakan Keputusan tersebut Bertentangan Dengan bangsa Yahudi Mereka menegaskan Bahwa Sunat Merupakan Tanda pertobatan Dan melihara Seluruh hukum Merupakan Tanda penerimaan Untuk menjadi Anggota gereja Alpha Omega Menulis hal tersebut Itulah pendapat mereka Namun ingat Rasul Paulus Kembali menekankan Bahwa Orang percaya Yang bukan Yahudi pun Mempunyai hak yang sama Mempunyai Suatu posisi yang Jelas Untuk menerima Kebenaran Kristus tersebut Bahkan Orang yang non-Yahudi pun Oleh karena Percayanya Tetap untuk apa? Tetap memelihara apa? Sahabat Bahkan dikatakan demikian Beberapa orang mengatakan Bahwa karena Pemeliharaan sahabat Tidak disebutkan Secara khusus Maka itu tidak berlaku Kepada bangsa Bukan Yahudi Tentu saja Hukum tentang berdusa dan Membunuh juga tidak disebutkan Secara khusus Jadi argumen itu Tidak benar Inilah anggapannya Non-Yahudi Tidak ada sahabat Sehingga sahabat pun Tidak berlaku Namun pelajaran Harrabu mengatakan Tidak satu Yota pun Dari hukum Taurat Yang bisa kita hilangkan Kenapa? Karena orang Yahudi Orang bukan Yahudi Bila mana mereka percaya Maka mereka menjadi Umat-umat Tuhan Dan Paulus Menuliskan Berdasarkan pengalamannya Dengan jemaat di Galatia Yang kita pelajari sebelumnya Dia katakan demikian Bagi Paulus Hal ini menjadi Sangat Serius Yaitu Bukanlah hal yang sepele Sehubungan dengan iman Itu telah terjadi penolakan Terhadap Injil Kristus Artinya apa? Kalau sakit saya Kita semuanya berfokus Kepada Sunat-sunat Tradisi-tradisi Maka itu bertentangan Dengan Injil Kristus Sehingga Rasul Paulus Dalam tulisannya Mengatakan Bahwa Surat Paulus Seperti jemaat di Galatia Memberikan bukti Bahwa Hukum moral Sepuluh hukum Allah Tidak lagi Mengikut orang Kristen Namun Mereka Harus Menuruti Semuanya Tanpa ada yang apa Ditinggalkan Saya ingin kasih tahu Ketika Ada Berkembangnya jemaat Maka mereka Terkesan memilah-milah Mana hukum yang bisa diikuti Mana hukum yang tidak Namun Rasul Paulus Menekankan Itu merupakan Hukum yang Senyawa Yang harus dilihat Dan harus dituruti Bahkan dikatakan Pada pelajaran hari Kamis Paragraf ke Empat bagian akhir Penurutan kepada Sepuluh hukum Allah Tidak pernah menjadi masalah Mereka yang mempersalahkannya Membaca kembali pada Teks isu kontemporal Hal yang tidak sedang dibicarakan Oleh Paulus Dengan kata lain Paulus Tetap menekankan Bahwa hukum Allah Berlaku Bagi kita semua Dan pertentangan-pertentangan Yang mereka alami Harus apa? Harus diselesaikan Dengan baik Dan Satu kutipan Terakhir Dari Pelajaran ini Dikatakan demikian Tidak dilakukan lagi Gereja kita menghadapi Pertentangan dan Pertikaian Tetapi Itu bukanlah hal yang baru Setan selalu berperang Dengan gereja Bahkan Saat kekrisenan Mula-mula Pertikaian dan pertentangan Muncul di kalangan orang Percaya Dan satu pertentangan Yang jika tidak Diselesaikan Bisa menghancurkan gereja Dalam masa Pertumbuhannya Setelah-setelahku Masalah Bisa diselesaikan Asal ada Sehati sepikir Dan itu terjadi Dalam surat Paulus Kepada jemaat di kota Roma Kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Berkati hambamu Berkati oleh sekolah sahabat Dan juga para penelisah Dimanapun mereka berada Terpuji nama Tuhan Dan berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton